Bentar, bentar, bentar. Oh iya ada yang udah ngerikad. Makasih. Biar pandai. Oke. Kita belajar radik rangkaian digital supaya kita bisa membuat komputer dari awal. Kayak gitu. Jadi misalnya Indonesia nih lagi musuhan sama Amerika di embargo. Kita gak bisa beli prosesor. Intel, ARM, AMD. Nah kita harus bisa bikin sendiri. Mulainya dari rangkaian digital. Kayak di Cina juga udah mulai dia mengembangkan IC sendiri. Untuk merakit komputer tinggal merakit ya. Jadi komponennya udah ada. Tinggal dirakit aja kan ya. Kalau radik ini kita mau bikin komponennya itu. Jadi bikin dari awal. Dari transistor gimana jadi CPU. Oke. Kemudian untuk komputer kita pakainya basis 2, binar. Kenapa gak pakai basis 10? Ada komentar gak nih? Kenapa gak pakai basis 10? Kenapa pakainya basis 2? Oke. 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 iya mesin hanya tahu 1 dan 0. Masa sih? Kita bisa nyimpan gambar itu kan gak cuma 1 dan 0. Ada lagi? Pendapatnya? kenapa kita pakai sistem binar di komputer. kita pakai sistem binar karena itu yang paling sederhana. Jadi karena komputer itu pakai listrik dan listrik itu kayak kita pakai transistor ya. Itu kayak switch. jadi dia bisa di set 0 atau 1 tergantung kontrolnya. Jadi lebih mudah pakai sistem binar. Misalnya kalau kita mau output sistem binar butuh 1 lampu aja. Nyala atau enggak. Kalau sistem desimal dulu pertama kali itu komputernya sistem desimal untuk tiap digit dia perlu 10 lampu. Dari 0 sampai 9. Jadi lebih kompleks. Sistem binar ini lebih sederhana bagi komputernya. Lebih sederhana dalam membuatnya. Kemudian untuk melakukan perhitungan penyimpanan itu di komputer memakai logic gates ada N OR XOR lagi NOR NAND Nanti kita rangkaian menjadi rangkaian sequential atau rangkaian kombinasional. Untuk membuat alu arithmetic dan logic unit itu kita pakai rangkaian kombinasional untuk membuat memori kita pakai rangkaian sequential karena rangkaian sequential ini bisa menyimpan state. Jadi bisa menyimpan 1 bit rangkaian sequential. terus untuk sistem digital itu pemrosesannya berdasarkan nilai diskret lawannya sistem digital apa? Ada yang tahu enggak? Analog bedanya apa dengan digital? Bukan manual ya. Kalau manual lawannya otomatis beda analog dan digital ada yang tahu? Tadi kalau digital dia memproses nilai diskret kalau analog memproses nilai apa? Ya nilai continue karena lihat jam kan ya ada jam analog ada jam digital misalnya misalnya kalau kalian di jam analog kalian lihat jarum panjangnya menit kan digitnya ada 60 tapi jarumnya dia bisa di tengah-tengahnya karena dia continue itu sistem analog kalau yang jam digital itu menitnya ya segitu misalnya jam sekarang 8 19 ya dia tetap menit 19 sampai semenit berikutnya baru berubah nilainya diskret kalau yang continue ada nilai di antaranya jadi yang sistem digital itu memproses nilai diskret ya sesuai digitnya kemudian kalau yang analog itu memproses nilai yang continue kemudian sinyalnya sinyal diskret dua nilai jadi sistem binar 0 atau 1 ada kalau di listrik ada tegangan atau enggak ada misalnya listriknya levelnya 5 volt kalau 1 berarti 5 volt kalau 0 berarti ya 0 0 volt contoh sistem digital komputer kemudian tersusun tersusun atas modul-modul digital oke jadi sistem digital inputnya input diskret kemudian diproses oleh ini nanti rangkaian kombinasional kemudian kalau ada state-nya untuk penyimpanan nanti rangkaian sekuensial outputnya adalah diskret ini jenisnya yang tadi kalau enggak ada state-nya berarti rangkaian kombinasional jadi outputnya itu hanya tergantung dari fungsi dari input kemudian kalau dia bisa menyimpan state menyimpan 1 bit atau berapa bit itu namanya rangkaian sekuensial ini bisa sinkronus bisa asinkronus nanti kita bahas di rangkaian sekuensial jadi outputnya tergantung dari state saat ini dan input yang masuk jadi ada masukan parameter state-nya kemudian untuk kedepannya state-nya juga akan berubah jadi fungsi dari state sebelumnya dan input jadi yang keluarannya ada dua state dan state setelahnya dan output contohnya adalah counter counter digital state sekarang ya nilai ini 1, 3, 5, 6, 4 nanti kalau di inputnya di klik count nanti dia akan state-nya berubah jadi 1, 3, 5, 6, 5 ini yang rangkaian sekuensial dia bisa menyimpan state oke sampai sini ada pertanyaan enggak sistem digital sistem digital nanti ada dua rangkaian kombinasional outputnya tergantung dari input aja kemudian rangkaian sekuensial outputnya tergantung dari state sebelumnya dan input yang masuk ada pertanyaan tidak ada lanjut oke lanjut ke sistem bilangan sistem bilangan nanti ada radix atau basis radix radix itu dasar basis dasar juga sama kalau kalian dengar radikal itu nama aslinya dari radix kata dasarnya terus kalau yang kita pakai di desimal itu basisnya basis 10 radix 10 desimal 10 tapi kenapa desember 12 ada yang tau gak desimal kan 10 kenapa desember 12 kayak oktober oktober itu 8 kenapa oktober bulan ke 10 ot aja sih ini kalian cerita sendiri ya karena ada 2 bulan yang nyelip jadi desimal yang kita pakai itu basisnya basis 10 kemudian nilai tiap digit itu tergantung posisinya posisi dimulai dari yang belakang jadi yang belakang koma ini yang ini posisi ke 0 satuan jadi ini nilainya adalah 5 kali basis 10 kan ya 5 kali 10 tangkat 0 posisi 0 ini posisi 1 berarti nilainya adalah 8 kali 10 tangkat 1 80 kemudian ini adalah posisi nomor 2 jadi 1 kali 10 tangkat 2 nilainya 100 dan yang paling depan posisi nomor 3 ini berarti 5 kali 10 tangkat 3 nilainya 5000 posisi dimulai dari radix point radix point itu yang komanya ke depan mulai dari 0 kemudian posisi 1 2 3 seterusnya kebelakang berarti posisi minus 1 jadi ini 6 kali 10 tangkat 10 tangkat minus 1 berarti 0,6 nilainya yang 8 ini berarti nilainya adalah 8 kali 10 tangkat minus 2 0,08 berarti sistem bilangan kita pakai desimal dan basisnya 10 desimal kemudian nilainya tergantung dari posisi posisi menentukan nilai oke jelas ya selain bilangan ini kan bilangan posisional nih sistemnya ada nggak sistem yang nggak pakai posisi ini angka Arab Arabic number ada nggak angka yang nggak berdasarkan posisi saya tahu nggak halo masih connect oke Romawi Romawi itu nggak berdasarkan posisi karena nggak berdasarkan posisi kita akan kesulitan kalau mau nambah kemudian ngurangin ngali dan seterusnya makanya angka Romawi nggak bisa dikembangkan lagi nggak usah dicontohin ya awal angka Romawi oke terus untuk yang di komputer kita pakai basis 2 ini notasinya saya lewat aja jadi karena basis 10 berarti digitnya dari 0 sampai 9 nggak akan lebih dari 9 tiap digitnya kemudian tadi bisa disebut radix atau basis saya nyebutnya basis aja basis bilangan terus terus istilah lain ada yang MSB atau kalau di sini digit most significant digit itu yang digit paling depan yang nilainya paling besar yang paling belakang adalah LSD list significant digit digit yang paling kecil kecil oke masuk ke sistem bilangan binar karena binar basis 2 berarti digitnya hanya bisa 0 atau 1 nggak bisa lebih dari 1 jadi 0 atau 1 aja kemudian angka 2 berarti radixnya atau basisnya contohnya seperti ini jadi biasanya kita pecah ini panjang karena ini nggak susah dibaca manusia kita pecah per 4 digit per 4 bit kita hitung contohnya 1011 kemudian 0101 oke karena ini bukan basisnya desimal kita perlu kasih keterangan dikurung terus basisnya berapa ini basis 2 binar ini berarti posisi nomor 0 1 2 3 4 5 6 7 ini posisinya kemudian posisi nomor 0 itu nilainya adalah ini 1 1 kali 2 bangkat 0 ditambah posisi 1 itu 0 kita lewat aja kemudian posisi 2 1 kali kemudian posisi berapa lagi 2 3 4 1 kali 2 bangkat 4 tambah posisi 5 tambah posisi nomor 7 1 kali 2 bangkat 7 ini sama dengan 1 tambah 4 tambah 16 2 bangkat 4 tambah 32 32 tambah 128 oke jadi untuk konversi ke desimal kayak gini silahkan ditambahkan aja nih 128 tambah 32 160 kemudian 176 180 181 oke jadi posisinya diset dulu dari belakang 0 posisi 0 kemudian dikalikan dengan 2 pangkat posisinya itu untuk bilangan binar 181 kemudian kalau ada komanya gimana nanti kalau ada komanya berarti posisinya minus misalnya 101 koma apa tadi 001 basis 2 kita langsung aja ya jadi ini posisi 0 1 2 2 2 berarti 4 ditambah 2 0 1 ditambah ini 2 pangkat min 1 min 2 min 3 berarti 2 pangkat min 3 1 per 8 2 pangkat 3 kan 8 2 pangkat min 3 berarti 1 per 8 sama dengan 5 1 per 8 sampai sini aja cukup kalau kalian mau desimalin 5 1 2 5 oke oke sampai sini ada pertanyaan untuk konversi dari binar ke desimal ada ya masih gampang oke terus yang perlu kalian hafalkan sebagai komputer scientist ilmuwan komputer kan ya kalian adalah 2 pangkat n jadi n bikin tabel gini ini harus kalian hafalkan nanti kalau mau berhubungan dengan sistem komputer kita basisnya 2 n mulai dari 0 1 2 3 4 7 8 kayak gini 2 pangkat 0 berarti 1 2 pangkat 1 2 4 8 16 32 2 pangkat 6 64 2 pangkat 7 128 2 pangkat 8 256 2 pangkat 9 5 12 2 pangkat 10 1024 gitu ini harus hafal nih 2 pangkat n misalnya ini posisi ke 7 berarti 128 harus sudah hafal di luar kepala nah untuk 2 pangkat 11 dan seterusnya nanti kita pakai notasi kilo mega giga dan seterusnya 1024 2 pangkat 10 itu sama dengan 1 kilo binary 1 kilo binary aduh kanya ini bukan 1 kilo aja ya 1 kilo berarti 1000 kalau 1 kilo binary itu berarti 1024 ada i kecilnya oke nih hafalin dulu ya silahkan ditulis tulis sendiri jadi n nya 0 sampai 10 cukup sampai 10 aja yang kalian hafalkan terus hafalkan 2 pangkat n nanti sampai 10 berarti 1 kilo kalau 2 pangkat 11 gimana 2 pangkat 11 itu sama dengan 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 1 itu kan 2 pangkat 10 itu 1 kilo kali 2 pangkat 2 pangkat itu 2 itu sama dengan 2 kilo binary i nya untuk binar 2 sekitar 2000 lah 2048 tepatnya kalau misalnya 2 pangkat 21 gimana berarti 2 pangkat 20 kali 2 pangkat 1 2 pangkat 20 itu 1 mega 1 mega binary kali 2 berarti 2 mega oke sampai sini ada pertanyaan gak atau mau dites silahkan dijawab 2 pangkat 32 itu berapa nih sama dengan nilainya berapa sebelumnya belum saya ajarin ininya satuannya oke untuk lebih dari 10 nanti satuan dulu tadi ada 2 pangkat 10 itu 1 kilo kilo binary 2 pangkat 20 itu 1 mega mega binary 2 pangkat 30 1 giga 2 pangkat 40 1 tera dan seterusnya tera peta exa seterusnya nah ini pertanyaan saya nih 2 pangkat 32 itu sama dengan nilainya berapa nih jadi jadi kalau kalian pakai oke nanti aja 2 pangkat 32 nilainya berapa yang tau 4 giga binary nah ini 2 pangkat 30 ya kali 2 pangkat 2 2 pangkat 2 berarti 4 2 pangkat 30 itu giga kalau sistem operasi kalian 32 bit windows yang lama 32 bit itu kalian cuma bisa mengakses memori 4 4 giga 4 gigabyte kenapa ya karena batasnya segitu makanya kalian upgrade ke 64 bit kalau mau pakai RAM lebih dari 4 giga itu nanti di orcom oke berarti sudah bisa untuk konversinya oke tadi hafalin ya dari 2 pangkat N ada 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 1024 ini 2 pangkat N N nya dari 0 sampai 10 oke kalau kalian udah hafal 2 pangkat N gampang nanti konversinya 2 pangkat 7 langsung 128 26 26 kok 32 ya bener gak nih 26 ini harusnya 64 nih harusnya 27 bener ini 25 oh ini 0 ya depannya 0 oke oke ini ditulis semua sorry sorry terus untuk aritmetika penjumlahan gampang aja nih 0 tambah 0 0 ini kayak orang bodo aja nih bacain yang beda 1 tambah 1 itu hasilnya berapa 1 tambah 1 hasilnya silakan jawab 2 oke kenapa disini disebutnya 0 karena ini dia liatnya per digit di 1 tambah 1 tetap 2 ya ini walaupun sistem bilangannya beda nilainya sama 1 tambah 1 berarti 2 2 di binar itu 0 kemudian nih carry 1 carry itu berarti dia ke depan 1 ya terus di depannya gak ada berarti turun 0 1 tambah 1 2 2 dalam binar kan ada ini nya joke nya nih joke nya harus ditulis sih jadi kalau gak ditulis ketahuan joke nya nanti saya tulis ya editor oke oke silahkan yang bisa baca linknya di unmute bacanya gimana nih terjemahin aja kalau langsung terjemahin atau di chat silahkan oke udah tau ya berarti kalau tulisannya kayak gini kalau orang awam kan 10 kalau kita baca berarti ada 2 jenis orang yang tau binary yang gak tau itu jokesnya cuma yang tau binary yang gak tawa oke jadi 1 tambah 1 ini 2 ya carry 1 hasilnya 0 carry 1 ke depan terus untuk perkalian biasa aja gak akan ada carry atau borrow kalau pengurangan 0 kurangi 1 1 nanti pinjam ke depan terus pembagian biasa oke pengurangan ini tricky nih di sistem komputer nanti kita melakukan pengurangan dengan penjumlahan jadi kita gak langsung mengurangi tapi kita komplementkan dulu baru di jumlah untuk melakukan pengurangan nanti di kuliah kedua jadi bagaimana kita mengurangi dengan menjumlahkan bingung gak oke contoh saya contohin yang penambahan 101 eh 101 5 tambah berapa nih 6 dalam binar jadi 5 kemudian ditambah dengan 6 harusnya kan 11 jadi 1 tambah 0 1 0 tambah 1 1 1 tambah 1 0 kemudian dia carry ke depan 1 terus turun ini 5 tambah 6 dengan 11 11 ini 8 tambah 2 tambah 1 8 tambah 3 11 dalam desimal kemudian untuk pengurangan ini tricky ya jadi kalau kalian gak apa gak cermat itu bisa salah nih makanya di sistem komputer kita mengurangkan dengan penjumlahan karena lebih gampang ini gak akan saya contohin karena saya takut salah juga nih terus perkalian tinggal digeser ini 11 kali 5 kali berarti ini yang dikalikan dengan 1 berarti sama 1 0 1 1 1 kalikan dengan 0 berarti gak ada ini 0 semua nih balikan dengan 1 lagi 1 0 1 1 kita aja tinggal digeser kemudian hasilnya ditambahkan lebih gampang nih 1 1 1 0 1 1 ini harusnya 55 cek aja nih 32 tambah 16 tambah 7 kayak 55 oke itu untuk aritmetikanya terus pangkat tadi udah saya tulis ya jadi 2 pangkat 10 itu 1 kilo binary ini harusnya kilo binary ya jadi KI ada i kecil di belakangnya kalau 1 kilo berarti 1000 1 mega berarti 1 juta pas kayak gitu jadi bedainya pakai i di belakangnya di belakang notasinya terus sistem octal ini basis 8 jadi kalau binary itu susah dibaca nah sistem octal ini yang lebih human readable lebih mudah dibaca oleh manusia jadi komputer jadul dulu itu pakai sistem octal untuk outputnya karena kalau kita outputnya ke binar itu panjang dan boros kertas jadi untuk sistem octal basis 8 jadi radix atau basisnya 8 kemudian digitnya dari 0 sampai 7 langsung langsung aja contohnya 325 71 dalam l 3 325 71 sama dengan berapa nih jadi 3 ini posisi kedua 3 kali 8 pangkat 2 tambah 2 kali 8 pangkat 1 tambah 5 kali 8 pangkat 0 tambah 7 kali 8 min 1 1 kali 8 min 2 ini sama dengan 3 kali 64 128 tambah 64 192 2 kali 8 16 tambah 5 terus 7 per 8 berapa nih 0 8 75 terus seper aduh gak saya tulis sininya aja ini 7 per 8 ini berarti seper 64 saya tulis pecahan aja terus tinggal dijumlahkan semuanya 192 tambah 21 berarti 213 kemudian 56 tambah 1 57 per 64 itu desimalnya jadi basisnya 8 sama dengan binar tadi prosesnya tinggal di posisinya berapa pangkatnya yang sesuai posisinya terus hexadecimal yang untuk sekarang kita lebih pakai hexadecimal karena lebih human readable untuk manusia oke untuk digitnya ada 16 dari 0 sampai F jadi setelah 9 itu gak 10 karena kalau kita tulis 10 itu 2 digit 1 0 jadi kita tulisnya A A B C D E F jadi 10 nya itu A B nya 11 dan seterusnya sampai F itu 15 11 ini contohnya ini 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 sendiri ya di kalkulator juga ada untuk hexadecimal panjang misalnya kalau di CSS kita pakai hexadecimal untuk warna bisa misalnya saya contohin misalnya warnanya F F si radix 16 basis 16 itu desimalnya berapa nih berarti yang posisi pertama F F itu berarti 15 kali dengan basis 16 tangkat 1 terus ditambah dengan 15 kali dengan 16 tangkat 0 berarti sama dengan 15 kali 16 240 terus 15 kali 1 15 jadi F itu 255 itu basis 16 oke ini apa ya ini yang tadi yang harus kalian hafalkan 2 tangkat N untuk konversi binar 1 2 4 8 16 32 64 dan seterusnya ini yang minusnya nih 2 bakat N yang N nya minus setengah 1 4 8 16 dan seterusnya kemudian kemudian konversi oke ini bisa kayak gini caranya silahkan dibaca aja kalau saya lebih seneng pakai yang tadi pakai 2 pangkat berapanya ditambahkan kalau yang ini dibagi 2 ini dari desimal ke binar bagi 2 nanti hasilnya di yang disini nih dari bawah ke atas misalnya 41 kalau saya lebih seneng pakai yang angkatnya tadi saya punya bilangan 41 dalam desimal mau dikonversi ke binar 2 pangkat berapa yang mendekati 41 2 pangkat berapa dari tadi yang mendekati 41 tapi kurang dari 41 jangan lebih 5 2 pangkat 5 nilainya berapa 32 32 tambah berapa lagi supaya 41 berarti kurang 9 ya iya kan 9 berarti 9 itu 2 pangkat berapa yang dekat 3 8 kurang 1 ini aja berarti ini 2 pangkat 5 tadi 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 1 terus diisi aja posisinya posisi 5 1 posisi 4 0 posisi 3 1 0 1 0 udah dapet binarnya apa itu 2 pangkat 0 oh iya ini 2 pangkat 0 ini 0 ini 1 1 0 1 0 0 1 oke untuk cara saya kayak gini kalau di slide lebih plural kayak gini silahkan kalian mau pilih yang mana ini terus desimal ke binar nah ini kalau yang untuk komanya nih dikaliin 2 kemudian dapetin nilainya misalnya 0,6875 kalau yang dibelakang koma ini agak susah nih tapi di ujian jarang keluar karena susah oke ini kalau yang cara saya ini konversi ke 2 ya jadi sama dengan setengah tambah kurang 0,1875 saya jangan sebut setengah aja deh 0,5 tambah berapa lagi nih 0, jadi harus hafal sepernya seper 2 seper 4 seper 8 dan seterusnya kalau seper 4 berarti 0,25 kalau kita tambahkan berarti lebih dari 0,6875 berarti kita tambahkannya seper 8 nih 0,125 kurang 0,625 625 kurang 0,0375 itu 2 pangkat minus 1 2 pangkat minus 3 dan ini 2 pangkat berapa kalau yang kalau yang di koma ini lebih gampang pakai yang ini sih jadi kalian kaliin 2 hasilnya nanti 1, berapa ini kan hasilnya 1,375 ini satunya diambil kemudian 375 nya masuk lagi ke bawah kaliin 2 lagi seterusnya sampai dapat belakangnya 0 kalau yang pakai cara saya nih yang pangkatnya ini harus hafal setengah 1 per 4 1 per 8 dan seterusnya terus untuk desimal ke oktal jadi sama kalau yang pakai pangkat kalian harus hafal 8 pangkat 1 8 pangkat 2 dan seterusnya 1,5,3 ini desimal ke oktal atau kembalikan oke berarti 8 pangkat 2 itu kan 6,4 6,4 kali berapa yang mendekati 1,5,3 dan 8 tangkat 0 itu 1 8 pangkat 1 8 8 pangkat 2 6,4 8 pangkat 3 8 pangkat 3 6,5,3 berapa ini 1,5,3 5,5,3 5,5,3 5,5,2 bilangannya kan 1,5,3 berarti dia masuknya ke sini nih 8 pangkat 2 nih kalau kita ambil 8 pangkat 3 itu udah lebih dari 1,5,3 nah 6,4 6,4 kali berapa yang mendekati 1,5,3 1,2,8 6,4 kali 2 kalau 6,4 kali 3 nanti lebih dari 1,5,3 1,9,2 terus sisanya berapa nih sisanya adalah 1,5,3 kurangi 1,2,8 2,5 sisa 2,5 berarti 8 kali 3 2,4 terus tambah lagi 1 1 kali 8 pangkat 0 ini udah 1,5,3 yang diambil adalah yang disininya ini nice jadi totalnya 2,3,1 oke kalian terserah mau pakai yang di slide kayak gini ini lebih prosedural cuma kalian harus jangan kebalik antara kita bagi sama ngalinya yang octal juga sama nih terus binar ke octal ini lebih gampang kenapa karena octal itu kan 2 pangkat 3 8 itu 2 pangkat 3 jadi tiap 3 digit binar itu sama dengan 1 digit octal misalnya ini panjang banget ya misalnya saya punya bilangan binar 101 01 ini benarnya nih terus disuruh konversi ke octal nah kalian pisahkan per 3 digit dari belakang dari radix pointnya kalau ada komanya dari belakang kan radix point disini nih kalau gak ada komanya dari belakang 3 3 ini terus langsung konversi aja nih 101 itu berarti 5 000 berarti 0 111 berarti 7 kayak gitu contoh lagi misalnya 1 0 1 1 binar octal jadi pisahkan per 3 digit dari belakang kayak gini nah ini berapa nih ini karena cuma 2 digit berarti genapkan 3 digit depannya anggap aja ada 0 jadi 0 11 0 11 berarti 3 0 11 3 lagi kayak gitu oke terus kalau ada komanya gimana baru lagi deh misalnya ini binarnya ada ada koma jadi pisahkan per 3 digit dari radix pointnya jadi ke depan ini ya terus ini ke depan lagi kemudian yang di belakang koma dari radix point jadi ini ke belakang terus langsung aja konversi ini 0 0 1 di 1 0 1 0 berarti 2 dan koma nah ini bukan 0 1 1 tapi dia ke belakang berarti 0 nya di belakang lengkapi ke belakang ini 1 1 0 di 0 nya ditambahkan di belakang 1 1 1 0 berarti 6 kayak gitu konversi dari binar ke octal itu lebih gampang daripada ke decimal terus binar ke hexadecimal gampang lagi jadi kalau hexadecimal basis 16 16 itu adalah 2 pangkat 4 jadi kelompokan per 4 digit misalnya saya punya bilangan 11 00 00 1 0 konversi ke basis hexadecimal hex kita nyebutnya jadi dari radix point kelompokan per 4 digit lalu konversi ke hexadecimal 11 00 nilainya berapa nih 8 tambah 4 12 jangan ditulis 12 itu desimal 12 dalam hexadecimal adalah abc jadi c kemudian 0010 itu 2 c2 contoh lagi yang ada komanya misalnya 11 01 01 ini tambahin lagi deh 100 dari binar ke hexadecimal dari radix point kelompokan per 4 digit ke depan terus 4 digit ke belakang ini berarti 1 kemudian 0011 berarti 3 koma nah koma berapa nih silahkan di chat koma berapa ada yang bisa jawab apakah koma 2 atau koma 4 atau koma 1 koma 4 ya jadi kalian lengkapinya ke belakang 01 ini kan cuma 2 digit masih bingung ini lengkapi ke belakang 01 00 ini berarti dikonversi ke hexadecimal adalah nilainya 4 ini biasanya yang banyak salah disini oke terus ini contohnya aja nih dari binar ke octa nilainya berapa kemudian ke hexadecimal oke latihan kelas gimana nih silahkan dijawab yang nomor 1 berapa 5 tambah 8 13 13 tambah 16 29 nomor 1 ada yang udah 29 setengah oke nomor 2 nomor 2 itu 17 koma berapa setengah 1 per 4 1 per 16 nomor nomor ada yang udah 17 koma pakai pecahan juga bisa silahkan kalau jawab jangan kayak gini 17 tambah setengah langsung ininya 17 berapa per berapa ini dianggapnya belum lengkap belum dalam satu nilai jadi ini 17 belakangnya ini anggap aja 8 4 1 berarti 13 13 per 16 kayak gitu ini kan paling belakang 1 per 16 ini ini 13 per 16 17 13 per 16 mungkin segini kali ya saya belum ngecek juga ntar cek dulu 13 bagi 16 oke 17 17 koma 8 1 25 terus yang nomor 3 nomor 4 ini gampang aja silahkan yang mau nyoba yang oktal pisahkan per 3 digit 3 digit binar yang hexadecimal pisahkan per 4 digit binar 4507 4507 oke yang hexadecimal 9 47 9 47 oke terus lanjut dari oktal ke decimal silahkan desimalnya berapa nih 0 45 berarti 8 kali 4 32 tambah 5 37 oke terus binarnya binarnya jangan dari desimal ke binar kan udah ada oktalnya nih dari oktalnya kalian ubah ke binar yang 4 itu berarti 100 5 nya berarti 101 itu lebih gampang dari oktal ke binar jadi dijabarkan aja 4 itu 100 5 itu 101 nah kayak gitu oke itu aja untuk kuliah hari ini ada pertanyaan untuk sistem bilangan cukup ya oke kalau gak ada untuk presensi nanti 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 jangan lupa ada quiz di LMS silahkan dikerjakan kalau kelewatan juga silahkan kerjakan nanti yang KA2 untuk presensinya oke kalau udah cukup saya akhiri sampai sini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati